Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Beni Setiawan Magetan Harian Lentera Indonesia Biro Magetan kali ini kita akan menampilkan salah satu prosesi ataupun evakuasi evakuasi sapi yang terkena PMK penyakit mulut dan kuku yang sekarang lagi marak ada di seluruh Indonesia sepertinya dan tentunya mudah-mudahan penyakit ini yang menyerang terutama ewan ternak sapi bisa segera teratasi oleh kolaborasi tentunya daya dan upaya dari seluruh stakeholder yang ada baik itu peternak sendiri kemudian pemerintah maupun juga masyarakat dan tentunya salah satu upayanya adalah pencegahan nah kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol dengan salah satu dokter hewan yang ada dari yang dari Dinas Kabupaten Magetan dokter ambang terkait bagaimana pencegahnya salah satunya adalah kebersihan atau sanitasi kandang jadi kandang-kandang diharapkan bersih kemudian diserem disemprot dengan menggunakan densinfektan yang tentunya dengan menggunakan bahan-bahan yang murah salah satunya menggunakan citrus atau citrun seperti itu mudah-mudahan pandemi PMK yang melanda hewan ternak sapi segera berakhir dan masyarakat bisa kembali normal seperti sedia kalah kembali berternak kembali menjadikan ternak sebagai salah satu tabungan mereka sebenarnya miris ya melihat seperti ini tapi seperti inilah kejadian yang ada di lapangan Benny Setiawan melaporkan ini kondisi langsung dari sapi yang terkena PMK yang terpaksa harus dijual lor kondisi di lapangan seperti ini sangat mengenaskan kita ada di desa Punduk Doro Ketamatan Laosan Kabupaten Magetan hari ini hari Selasa ya kondisi sapinya sudah lemah sudah berjalan karena mau diangkat ke truk ya mudah-mudahan seperti ini cepat berakhir cepat berakhir dan kembali seperti sedia kalah sampai jumpa di lainnya kembali selamat menikmati pulang nah selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!